Halo teman-teman kembali lagi di channel Hadi Auto ini adalah mobil yang baru saja diluncurkan oleh Mazda Indonesia belum lama ini adalah Mazda CX-5 Kuro yang sudah sangat spesial sekali karena mobil ini sudah menggunakan penggerak all wheel drive jadi untuk pertama kalinya Mazda CX-5 menggunakan penggerak all wheel drive dan diproduksi tanpa batas karena pertama kalinya waktu itu Mazda meluncurkan CX-5 all wheel drive yaitu di versi limited edition-nya CX-5 di EMI 6th Anniversary tapi sekarang sudah lebih enak karena mereka sudah tidak membatasi untuk produksi yang all wheel drive-nya jadi dalam video ini kita akan melihat apa saja yang ditawarkan oleh CX-5 ini mulai dari kenyamanannya, performancenya, dan juga seberapa irit CX-5 ini simak videonya Mazda CX-5 ini cocok bagi kalian yang pengen beli SUV tapi ukurannya tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar, jadi ukurannya pas karena ini Mazda CX-5 ini golongannya adalah sebuah medium SUV jadi cocok dia tidak begitu besar, tidak begitu lebar, tapi tetap terlihat gagah nah jadi Mazda CX-5 itu ada dua varian sekarang ini ada varian Elite dan ada varian Kuro yang berarti itu varian paling tingginya CX-5 apa perbedaannya? nah perbedaannya cukup menarik ya jadi kalau yang Elite itu dia kesannya dibuat lebih mewah jadi velgnya dia warnanya krom terus grill yang dilihat ini krom warna hitam ini kalau misalnya di versi Elite itu dia warnanya krom terang terus beberapa part lagi yang membuatnya kelihatan lebih mewah sedangkan yang di varian Kuro itu dia dibuat serba hitam jadi velg dia warna hitam, grill sampingnya dia warnanya hitam bumper bawah dia warnanya hitam, spion pun dia juga warnanya hitam roof rail dia juga warnanya hitam jadi banyak yang dibuat warna hitam oleh Mazda yang menandakan juga ini sebuah SUV yang juga sporty tapi perbedaan paling besarnya itu bukan hanya dari warna atau aksen-aksennya tapi dari penggeraknya jadi kalau misalnya yang Mazda CX-5 yang varian Elite itu dia penggeraknya two-wheel drive, dia penggerak depan sedangkan yang Kuro yang di sebelahku ini ini dia sudah menggunakan penggerak all-wheel drive jadi sangat luar biasa sekali dan perbedaan harganya pun juga lumayan ya jadi kalau misalnya yang varian Elite itu dia harganya 628 juta on the road sedangkan yang varian Kuro atau varian paling tingginya seperti di sebelahku ini ini dia harganya 668 juta perbedaannya sekitar 40 jutaan tapi memang kalau disuruh pilih sih aku ngambil yang Kuro kenapa? terlihat lebih sporty aja gitu terlihat lebih maco apalagi juga dia menggunakan warna machine grey seperti di sebelahku ini ini warna abu-abunya keren ya kalau warna merahnya mungkin lebih cocok di Elite kalau yang Kuro ini lebih cocok dia warna abu-abu kebagian depannya yang aku suka dari CX-5 ini adalah bentuk lampunya sih jadi bentuk lampu DRL-nya DRL-nya ini itu dibentukin seperti ini jadi seperti huruf L kalau di sebelah kanan itu seperti L terbalik kalau di sebelah kiri sih seperti L biasa dan itu pun juga keren menurutku apalagi malam hari pun juga terlihat lebih keren dia itu di tengah nah ini ada logo Mazda yang sangat besar banget jadi logo Mazda ini bukan hanya sekedar logo di balik logo ini ini ada sistem radar jadi mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur adaptive cruise control cruise control bisa menjaga jarak antara mobil ini dengan mobil di depannya dan juga sudah ada active brake assist jadi kalau misalnya mobil ini memerlukan emergency braking dan kita belum siap itu dia akan mengeram sendiri secara otomatis jika di depan ada sesuatu di depan pun juga ada kamera karena ini mobil sudah dilengkapi dengan kamera 360 dari samping ini terlihat sekali velgnya dia yang keren sama juga seperti di Mazda Mazda yang tipe Kuro sekarang ini dia menggunakan velg full hitam dengan ukuran 19 inci untuk di CX5 ini yang terlihat sporty juga dia spion dia juga warnanya hitam dan mobil ini juga sudah dilengkapi dengan blind spot assist jadi di spionnya ini ini ada logo yang akan menyalah pada saat mobil ini mendeteksi ada motor atau ada mobil di bagian kanan atau kiri mobil nah mobil ini pun juga sudah dilengkapi dengan keyless smart key jadi kuncinya dia kotak seperti ini ini kunci kotak seperti ini cukup kita kantongin aja sebetulnya sih kita kantongin mau masuk mobil cukup tekan tombol disini aja terus mengunci pun juga sama tinggal kita tekan di atas ini ada roof rail juga dia berwarna hitam ya khasnya SUV-SUV lah ya biar kelihatan lebih gagah juga bagian belakang sebetulnya tidak ada perubahan sama sekali jadi Mazda ini improvementnya dia tidak begitu banyak hanya sebagian improvement aja tapi memang kalau di improvement kali ini yang paling besar adalah penggerak all wheel drive nya dan kita kalau misalnya mau tau ini varian all wheel drive atau enggak disini ditulisin sama mereka CX5 AWD langsung kelihatan di situ dan di kanan ini juga ada logo Sky Active G G itu maksudnya adalah gasolin di bawah ada dua buah knalpot yang suaranya pun dia juga cukup sporty kita buka bagasinya kita unlock dulu mobilnya nah membuka bagasinya itu juga bisa menggunakan sensor kaki jadi kalau kita membawa barang agak banyak gitu enggak bisa mencet tombolnya cukup ayunkan kaki kita aja nah disini pun juga ada separator yang besar juga bagasinya dia cukup besar ini besar sih bukan cukup besar doang dan ini di bawah ada tempat penyimpanan lagi kalau misalnya kita mau nyimpan ternyata dia buat ban serep jadi di bawah ini ada ban serep di bawah dan kalau misalnya kita perlu space lebih banyak lagi itu kursi tengah masih bisa dilipat cukup tarik tuas dari sini aja nah dia akan langsung terlipat jadi keren dan ini bisa ada pilihan kalau misalnya kita mau melipatnya satu per satu ini enggak terlipat yang tengah jadi kita bisa pilihan mau melipat satu per satu misalnya kita mau melipat kanan dan bagian yang tengah saja itu bisa bagian paling kiri enggak kelipat dia juga bisa atau mungkin kanan sama kiri itu pun juga bisa tapi yang pasti dia lantai rata bagasinya dan space-nya dia semakin banyak juga enotopnya pun juga agak lama sedikit dia mesinnya jadi dia seperti Mazda lainnya dia sudah menggunakan teknologi Sky Active G mesinnya pun juga tidak ada perubahan dibanding sebelum improvement dia sama-sama 2.500 cc 4 silinder naturally aspirated naturally aspirated engine itu maksudnya adalah mesin yang tidak menggunakan turbo tenaganya yang dihasilkan oleh mesin ini adalah 190 PS serta torsinya 400 Nm tenaga dan torsinya dicalurkan ke 4 roda melalui transmisi 6-speed automatic gearbox dan transmisinya Mazda itu ya sudah aku coba di berbagai Mazda perpindahan itu sangat enak dan itu hampir menyetarai transmisi dual clutch atau kopling ganda saking enaknya dan juga sangat halus sekali klaimnya akselerasi 0-100 km per jamnya itu tuntas hanya dalam 8,2 detik saja oke mungkin itu di bagian mesinnya sekarang kita mungkin langsung lihat ke bagian interiornya bagian belakangnya ini tinggiku 179 cm sisa lightroomnya dia ya nggak begitu banyak hanya mungkin 2 jari saja sisanya sini sisa headroomnya dia ada sekitar 5 jari lebih sedikit tengah ini dia ada armrest ini suka ini aku suka sama armrestnya ini memang dia cup holder ada di bagian tengah sini 2 disini ada tempat untuk meletakkan handphone kita dan disini ada 2 colokan USB jadi kita tetap bisa nge-charge HP kita disini memang belum USB sih seperti yang di depan tapi setidaknya disini masih USB ini enak armrestnya dia tapi memang senderan ini tidak sempuk kalau misalnya tidak ada compartment disini kursinya dia dari kulit juga ini yang aku suka juga warnanya stitchingnya pun dia juga menggunakan stitching-stitching warna merah yang lebih sporty sama ada 2 ventilasi AC disini oke itu bagian belakangnya kita langsung lihat ke bagian depan bagian interior depannya nah ini Mazda selalu bisa menawarkan posisi berkendara yang sangat enak sekali ini setir dia bisa diatur tilt maupun telescopic juga dan ini lumayan dia untuk telescopicnya dan kursinya ini bisa diatur juga secara elektrik ya ini naik turunnya semua termasuk recliningnya dan juga tersedia 2 memory seat disini kanan maupun kiri sudah elektrik pengaturannya kursi bagian depannya pun juga sama dia kulit warna hitam dengan stitching warna merah juga dan yang baru juga di improvement ini adalah dia sudah ada ventilated seat atau peningin kursi jadi enak juga aja dia apalagi cocok di Indonesia mungkin cuaca lagi panas ini cocok banget pakai peningin kursi seperti ini badan lebih adem juga AC dia dual zone untuk suhu aja sih kanan dan kiri dia dual zone kecuali kipasnya aja yang gak transmisi dia terlengkapi juga dengan mode manual dan sampai di transmisi covernya aja ini ada stitching juga warna merah yang membuatnya lebih sporty lagi nah untuk switch mode berkendaranya ini bukan lagi tulisan sport atau normal gak ya tapi MI drive disini karena mobil ini sudah dilengkapi juga dengan mode offroad offroad normal dan sport juga parking brake dia sudah elektrik dilengkapi juga sama auto hold dan ini di tengah ini adalah controller untuk mengendalikan ke head unit tengahnya nah head unit tengahnya ini sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay dan Android Auto dan koneksi sudah bisa secara wireless maupun menggunakan kabel dan resolusinya pun juga menurutku sangat bagus sekali sih ini dan ini pun juga sistem yang digunakan di CX5 ini untuk head unitnya itu sudah sama seperti di Mazda CX60 jadi sudah sangat canggih juga dia disetir ini setirnya pun dia juga bentuknya masih sama sih kalau setirnya di kiri adalah untuk mengendalikan ke head unit jadi untuk volume, angkat telepon, tutup telepon dan ganti-ganti track sebelah kanan nah ini spesial pengaturannya karena ini sudah dilengkapi dengan adaptive cross control jadi disini ada untuk mengatur kecepatan menaikkan dan menurunkan kecepatan sama ada untuk mengatur kejauhan jarak dari mobilnya juga sama ada untuk aktifkan lane keeping assist disini yang digabung berarti mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur semi-autonomous jadi sangat luar biasa sekali nah di kanan ini sudah ada eye stop jadi auto start stopnya Mazda sama juga mobil ini sudah dilengkapi dengan kamera 360 jadi bisa melihat kamera depan kita kamera depannya dua pilihan ada yang normal sama ada yang wide juga bisa kita lihat sama di bagian samping kanan dan kiri mobil juga kamera mundur itu baru bisa diaktifkan kalau misalnya kita masukkan ke reverse tengah ini adalah compartment juga yang gak begitu besar tapi cukup dalam dia ada dua colokan USB-C disitu sama di seluruh tempat ini nah ini kita dapat tempat ini mungkin untuk meletakkan koin-koin kita ini bisa kita letakkan di sini juga dan itu bisa dilepas kalau misalnya kita mau sama di depan sini pun ini juga ada compartment lagi yang sudah soft opening speakernya mobil ini ini sudah menggunakan speaker premium juga dia ada 10 speaker dan brandnya adalah Bose jadi suaranya sudah pasti tidak diragukan lagi pasti sangat enak suaranya dia nah oke sebuah Mazda itu bukan hanya bisa dirasain dari hanya duduk di dalam merasakan duduknya itu gak bisa tapi kita harus nyoba jalan mobilnya ini kita rasakan seberapa asik si Mazda itu dikendarai let's go pada saat jalan yang terasa adalah betapa nyamannya mobil ini CX-5 ini mungkin menjadi Mazda terempuk yang pernah aku tes CX-60 atau CX-3 Mazda 2 itu tidak seempuk ini empuknya itu bukan berarti tidak empuk banget gak masih ada stiff gak khasnya Mazda karena mereka memerlukan mobil-mobil mereka itu memiliki handling yang bagus tapi ini bisa dibilang nyaman dia nyaman terus juga pandangan keluar ya ini dia sangat luas sekali kaca kanan sama kiri ini besar juga dan enak juga gitu dan berasa tinggi gitu ya jadi tidak takut mengelewatin rintangan jalan apapun dan mesin itu khas banget Mazda mereka itu mesinnya selalu halus mesin Skyactiv-nya mereka itu sangat halus sekali dan transmisinya mereka seperti aku bilang itu tuh walaupun dia transmisi biasa itu tuh bisa menyetarai seperti transmisi dual clutch karena saking halusnya perpindahannya dan juga saking cepatnya perpindahan dari transmisinya itu jadi dia sangat enak lalu kabinnya dia tuh lebih mirip ke Mazda CX-3 tapi versi yang lebih mewahnya aja jadi seperti instrumennya dia yang setengah analog setengah digital jadi kanan sama kiri ini dia masih menggunakan digital eh sorry kanan dan kiri ini dia menggunakan analog dan tengahnya dia menggunakan digital terus layar head unit tengah yang dia lebih besar dan juga sudah lebih canggih juga dia dan konsol tengah yang konsol tengahnya dia mirip-mirip sama di CX-3 jadi ini seperti CX-3 hanya versi lebih besar dan versi lebih mewahnya serta juga versi lebih nyamannya mesin dari mobil ini memiliki sebuah fitur yang sangat berguna sekali yaitu silinder deactivation jadi ini fiturnya menarik ya jadi kalau misalnya kita jalan terkena macet atau kita jalan santai gitu ya itu tuh hanya 2 silinder ini kan mesin 4 silinder ya pada saat jalan-jalan santai gitu itu hanya 2 silinder saja yang menyala yang bekerja tuh hanya 2 silinder saja yang 2 silinder satunya itu tetap berjalan tapi tidak terkena injeksinya atau tidak ada bensin atau apa yang masuk ke situ jadi hanya 2 saja yang bekerja dan itu pengaruh sekali untuk keiritan dari mobil ini bisa membuat mobil ini lebih irit nah kalau misalnya kita mau akselerasi lagi kita jalan cepat gitu ya nah itu dia baru 4 silindernya bekerja lagi seperti normal itu fitur yang mungkin aku temuin biasanya seperti di G-Class gitu ya atau Mercedes Mebach yang V12 gitu tapi di Mazda CX-5 ini sudah ada fitur seperti itu yang itu sangat canggih dan pengaruh sekali untuk keiritan mobil ini lalu dengan tambahan fitur tersebut berapakah konsumsi bahan bakarnya untuk keiritannya cukup oke jadi untuk dalam kota dia itu dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam itu dia mobil ini bisa mencatat 12 km per liter yang berarti sudah cukup baik tapi untuk rote tolnya dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam mobil ini bisa mencatat 14,8 sampai dengan 14,8 sampai dengan 15,3 km per liter ya memang rote tolnya dia gak begitu irit-irit banget enggak tapi udah cukup oke lah karena memang cc dari mobil ini kan 2500 cc 4 silinder untuk 15 ya oke lah memang tidak seirit mobil 2500 lainnya tapi memang kalau yang dalam kota dia bisa irit kenapa pertama dia juga mobil ini memiliki fitur i-stop atau auto start-stop jadi fitur auto start-stop atau i-stop mas dah menyebutnya itu tuh kalau misalnya kita berhenti itu tuh dia mesinnya bisa dimatikan dimatikan dan masuk ke mode standby tapi AC terus multimedia sebagainya tetap nyala hanya mesin saja yang mati dan masuk ke mode standby dia bisa mati selama mungkin 1 menitan habis itu dia nyala lagi tapi kalau misalnya di tengah-tengah mati kita mau jalan dia langsung nyala lagi memang belum secanggih seperti di Mazda CX60 yang sudah menggunakan sistem mild hybrid yang dia bisa bahkan sambil jalan saatnya dia bisa switch ke motor listrik jalan motor listriknya bukan yang besar-besar banget seperti mobil hybrid tapi fitur i-stop itu udah standar ya di semua Mazda dan Mazda yang tipe paling rendah pun juga sudah menggunakan sistem i-stop mobil ini memiliki sejumlah kekurangan yang pertama itu untuk pendingin kursinya pendingin kursinya ini sebetulnya enak ya ini fitur yang menurutku sangat bermanfaat sekali apalagi mungkin pas di Indonesia yang pas panas itu ini bermanfaat sekali untuk mendinginkan badan tapi tapi ya suaranya dari pendingin kursinya ini cukup kenceng dia jadi kalau aku nyalakan level 3 seperti ini di mobil lain ini tidak kenceng suaranya bahkan tidak kedengeran aku nyalakan level 3 seperti ini suaranya ini betul-betul kedengeran banget suaranya kenceng dia level 2 pun juga berkurang sedikit suaranya tapi masih kedengeran gitu di jalan tol pun juga aku udah coba masih kedengeran dari kecepatan tinggi kalau kita gak mau berisik sama sekali suara pendingin kursinya kita pasang yang level 1 aja itu yang pertama soalnya beberapa mobil lain yang aku tes kita gak pernah yang mendengarkan suara pendingin kursi yang sekenceng ini kencengnya bukan yang kenceng banget tapi cukup terdengar suaranya dia itu terus yang kedua adalah layarnya yang tidak bisa touch screen berhenti pada saat berhenti maupun pada saat jalan kalau Mazda CX-3 atau Mazda 2 dia masih bisa touch screen pada saat kita berhenti masih bisa kita sentuh-sentuh gitu tapi kalau pada saat jalan dia akan mati untuk sensor untuk touch screennya itu dan bisa dikendalikan hanya dari tengah saja tapi mungkin CX-5 ke atas nantinya ini itu dia akan full menggunakan dari pengendalian di tengah sini memang lebih enak sih dan layarnya pun juga bisa lebih bersih karena tidak banyak sidik jari juga tapi setidaknya kalau pada saat berhenti itu tuh diaktifkan supaya bisa pengoperasiannya dia lebih bisa lebih cepat juga kita tapi sudah oke lah ini sistemnya pun juga sudah canggih menurut gue sekarang kita lihat apa saja fitur-fitur yang ada di mobil ini yang pertama dia sudah ada head up display dan aku suka dengan head up display yang baru ini jadi kalau misalnya seperti di CX-3 atau Mazda 2 atau sebelum improvement ini itu dia masih menggunakan kaca jadi ada kaca tambahan lagi untuk sistem head up display dan itu yang aku kurang suka adalah kalau misalnya kita mau mematikan head up display-nya itu hanya angka atau angkanya saja yang mati sedangkan kacanya tidak ketutup dan ini enak dia sudah langsung ke kaca mobilnya dan kalau kita matikan kita bisa mendapatkan clear view dan itu aku suka juga terus yang kedua dia sudah ada fitur semi-autonomous jadi dia sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control ini di setir bagian kanan bisa kita aktifkan langsung terus juga ada untuk lane keeping assist-nya yang bisa kita aktifkan juga dari sini yang digabung ini bisa fitur semi-autonomous itu yang berarti kalau kita mau keluar kota gitu ya itu pun juga nggak bikin capek dan itu lebih enak dengan fitur ini yang ketiga dia sudah ada active brake assist jadi active brake assist itu itu membantu supaya kalau misalnya di depan ada mobil melakukan emergency braking gitu ya atau ada motor lewat mendadak itu mobil ini akan bisa langsung membantu pengereman jika kita belum siap dan dia akan ngeram sampai berhenti nah itu untuk alert timenya atau mungkin bisa diatur mau dia respondnya cepat mau medium atau mau bahkan lambat respondnya pun juga bisa diatur atau nggak fiturnya pun juga kita bisa matikan di dari bagian head unit kalau misalnya kita tidak mau aktifkan fitur itu lalu yang selanjutnya adalah eye stop seperti yang aku bilang untuk fitur auto start stopnya dan juga kamera 360 nah kamera 360 ini sudah banyak sekali digunakan di mobil jaman sekarang dan juga fitur yang sangat membantu sih kalau menurutku misalnya kita masuk ke jalan sempit gitu ya kita bisa langsung lihat sekeliling mobilnya cukup dari kamera aja jadi itu fitur yang aku suka juga oke satu lagi dia sudah ada ini juga blind spot monitoring system yang fitur yang sangat aku suka sekali sih yang harusnya ada di semua mobil juga ini fitur sangat membantu sekali jadi kalau misalnya ada mobil atau motor di bagian kiri atau kanan mobil itu ada lampu yang berbentuk dua mobil gitu disini yang akan menyala pada saat ada mobil atau motor di bagian kanan atau kiri mobil tersebut dan itu membantu fitur head up displaynya ini dia bukan hanya sekedar head up display biasa yang menunjukkan kecepatan tapi dia juga bisa memberi arahan kalau misalnya kita menyalakan navigasi dari sistem Mazda ini dia akan memberitahu kita oh selanjutnya kita harus belok kesini ke jalan apa namanya gitu itu dia akan memberitahu juga dari head up displaynya dan juga kalau fitur blind spot assistnya itu juga akan menyala dari head up displaynya jadi sudah next level dia untuk sistem head up displaynya termasuk juga sistem radarnya itu akan menyala di head up displaynya bukan head up display biasa sih ini sudah head up display yang canggih juga jadi untuk overall fitur dia canggih Mazda CX5 yang baru ini sub indo by broth3rmax selamat menikmati